Wengchon, Nyimman ya, tanggal 4 April 2020 kebetulan saya coba meluangkan waktu untuk membuat beberapa video sharing tentang pelatihan Wengchon yang saat ini mungkin banyak para guru dan pelatih termasuk saya sendiri yang harus mengikuti anjuran pemerintah bahwa segala aktivitas yang berhubungan dengan orang banyak itu harus dibatasi ya, otomatis kelas saya pun yang saya pegang di Rao Mangun dan di Kota Sukabumi itu harus offline ya, mungkin ada temen-temen senior dan master praktisi bela diri lain yang mungkin memiliki dilema yang sama dengan saya bahwa kelas ini memang kita bangun dan kita urus sebagai bagian dari hobi yang kita punya ya, tetapi di lain sisi sebenarnya kelas ini merupakan eee eee apa sampingan ya, sampingan untuk atau sampingan yang kita prolek selama ini di samping pekerjaan kita yang asli otomatis seperti yang saya punya bahwa dengan adanya wabah ini eee eee dua kelas home private saya yang benar-benar istilahnya saya harapkan masih bisa berjalan ternyata harus offline seperti itu walaupun ada eee kelas yang lain juga kelas-kelas umum yang saat ini offline khususnya di rawamangun itu masih bisa diusahakan dengan eee latihan online ya, walaupun eee latihan online ini kalau saya bilang tidak efisien karena bela diri itu butuh namanya kontak fisik tetapi dalam konteks sekarang hal itu tidak bisa dimungkinkan ya tidak mungkin dimungkinkan tapi walaupun kita tidak bisa dimungkinkan untuk kontak fisik dan latihan bela diri ya, terutama Wing Chun bukan berarti kita stop latihan begitupun saya bukan berarti saya harus stop melatih ya, teman-teman yang sekiranya mau atau dibimbing pelatihannya secara online eee mungkin eee dilema yang saya rasakan itu juga dirasakan oleh eee senior dan para master praktisi bela diri yang lain yang mau gak mau mereka tidak ingin kelasnya berhenti begitu saja walaupun ada yang mungkin sebagian yang berhenti dan tidak meneruskan latihan lagi ya sampai eee kondisi saat ini bisa kembali normal cuman eee buat saya kita dapat melakukan semuanya via online ya anak-anak sekolahnya bisa lakukan dengan online gitu kan walaupun ya tetap gak ketemu guru itu gak efisien ya gak ketemu guru di sekolah itu gak efisien dan ya begitu pun dengan kondisi kelas saya walaupun dengan online memang tidak efisien tapi mau gak mau kita tetap harus jalan karena kalau kita berhenti dan tidak berlatih kemungkinan kita stop dalam kurun waktu lama minimal seperti itu nah pada kesempatan kali ini ini saya mau coba memberikan beberapa tips bagaimana sih kita latihan di rumah ya tanpa ada pengawasan dari pelatih mungkin tanpa pengawasan dari guru bela diri yang kita kenal tetapi setidaknya kita tetap harus latihan kenapa? karena untuk membiasakan supaya teknik yang kita latih sebelumnya kemudian muscle memory yang kita bentuk dari gerakan-gerakan yang sudah kita peroleh sebelumnya itu tidak terlupakan ya itu tidak menjadi suatu hambatan dikemudikan hari pada saat aktif kembali seperti sedia kalah seperti itu nah untuk latihan di rumah kira-kira ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya buat teman-teman dalam mereview atau mengulang latihan-latihan Wing Chun yang sudah kalian pelajari sebelumnya ya pertama ya kalian bisa pemanasan dulu misalkan ya perenggangan atau latihan fisik sebelum memulai latihan Wing Chun kemudian yang kedua ya baru kita masuk misalkan kita latihan Shulim Tao nah sekarang kan lagi boomingnya kita jemuran tuh tiap hari nah teman-teman bisa manfaatkan kondisi sekarang untuk jemuran di luar sambil bersyulim Tao gitu kan nah tetapi nanti pada saat kalian bersyulim Tao ya saat kalian melakukan Shulim Tao tolong diperhatikan beberapa hal ya yang pertama yaitu posisi grounding kita postur lah ya postur saat kita melakukan gigi Kim Yung Ma ya agar kita bisa menemukan titik balance badan kita terus groundingnya dapat kemudian itu mulai menghafal kalau buat teman-teman yang baru dapat Shulim Tao ya buat yang sudah ya tolong dipahami setiap gerakannya gitu dimana bahu punya tens ototnya kemudian bentuk pergerakan tangannya itu bener-bener harus dipahami supaya dilakukan dengan tepat jadi bukan cuma asal asal ngerjain gitu kan tetapi bener-bener saat kita melakukan tersebut kita bisa lakukan sesuai dengan konteks yang udah kita pelajari ya dari masing-masing pelatih tentunya karena eh sudut pandang saya sama sudut pandang pelatih yang lain mungkin belum tentu sama kemudian sudah Shulim Tao kita bisa melakukan Junk Kyu ya kan nah di Junk Kyu juga kita harus pahamin pertama adalah eh konsep dalam shifting di Junk Kyu itu konsep dalam shifting kedua sorry kedua itu adalah konsep untuk stepping-nya jangan sampai pada saat shifting saat stepping posisi balance posture kita sama posisi grounding itu hilang semua jadi apa yang kita latih di Shulim Tao itu tetap dipraktekkan dalam Junk Kyu karena Junk Kyu itu bisa dibilang sebagai Shulim Tao yang bergerak ya kan nah di sana juga untuk tangannya sendiri kita apa mengenal lebih banyak ada obongnya kemudian ada pergerakan tangan pada saat shifting nah itu temen-temen pahamin ya sesuai dengan konteks yang sudah diberikan sama pelatihnya kemudian menerima beauty ya beauty form kalian juga boleh ikut dimasukkan ke dalam latihan sendiri di rumah gitu kan yaitu dengan tetap memperhatikan postur sama propostur untuk mendapatkan balance dan grounding pada saat kita shifting shifting-nya agak beda dengan shifting di Junk Kyu walaupun konteksnya tetap sama aja kemudian pahami pergerakan bahu disini karena pada saat beauty bahu kita sudah mulai digunakan karena beauty itu menyalahi aturan jadi maksudnya membongkar semua konteks atau konsep Wing Chun yang ada di Shulim Town dan di Junk Kyu jadi di beauty itu ada pergerakan bahu nah kalian apa pahami bahu ini supaya bergerak tetapi dengan mempertahankan postur secara balance jangan sampai bahu gerak tapi posturnya tidak balance itu juga tidak bagus kemudian disana kalian ada gerakan-gerakan yang mungkin terinspirasi bukan terinspirasi gerakan-gerakan yang mungkin akan dipakai dalam permainan Bachamdo misalkan nah kebetulan di video ini saya tidak menunjukkan gerakan Bachamdo dan Long Pool karena saya tidak punya Long Pool di rumah kemudian untuk Bachamdo pun saya masih belajar jadi karena saya masih belajar gak ada apa istilahnya kurang etis lah kalau saya sharing gerakan Bachamdo nah itu tiga dasar yang wajib teman-teman lakukan pada saat kalian melakukan latihan di rumah yaitu silinto jungkyu dan biuji oke nah kira-kira itu tips yang bisa saya berikan ya atau gambaran buat teman-teman yang mungkin aduh di rumah gak latihan kelas tutup terus kita mau latihan apa nih ya yang pertama yang seperti saya disebutkan di depan gitu kan ya kalau misalkan pelatih teman-teman tidak membuka kelas online ya mau gak mau teman-teman harus latihan sendiri ya kan tapi gambarannya seperti yang saya kasih tadi harus begini kalau mau begini kalau mau begitu ya jadi ada gambaran gitu untuk kita lakukan apa aja sih di rumah kita latihan saat tidak ada pelatih nah kalau untuk teman-teman saya ya di rumah bangun yang kegiatannya rutin latihan itu antiklas online jadi anggaplah teman-teman bisa latihan di di depan pengawasan saya gitu nah buat teman-teman yang gak punya pelatih yang misalkan yang misalkan berlatih secara otodidak melalui video gak masalah ya saya sudah posting di page Wincun Harmony Indonesia bahwa saya membuka sebuah konsultasi online ya dalam latihan wincun kalau kalian misalkan berminat seperti itu nah nanti kalian bisa contact whatsapp saya ya whatsapp saya sudah bertebaran di sosial media kalian bisa tanya bisa cek aja ya Glenn Wong disana pasti muncul nomor contact saya nah kalian bisa apa istilahnya bisa tanya-tanya sama saya atau misalkan kalian mau kelas online luarah dengan saya pun gak masalah ya saya sudah cantumkan waktu yang kira-kira bisa dimanfaatkan ya dari hari Senin sampai hari Jumat ya bahkan Sabtu pun karena kebetulan saya tidak di rumah ya kan saya masih di Jakarta terus juga seperti yang kalian lihat ya bahwa dari video saya tadi sampai hari sampai sekarang gitu saya menggunakan baju congsam ya mungkin kalian berminat jika kalian ingin membeli baju congsam ini nanti saya kasih di link deskripsi di bawah ya atau kalian mau lihat review saya dengan baju congsam ini kalian boleh lihat di video saya sebelumnya nanti juga saya posting linknya di di bawah di kolom deskripsi kira-kira itu aja tips dari saya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat temen-temen dalam berlatih di week tune di rumah oke salam terima kasih sampai ketemu lagi di video yang akan datang terima kasih 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 terima kasih